Ini sih bukan ayam ya, tapi cocok banget loh kalau dimasak di tanggal tua, soalnya simple dan juga ekonomis. Oke, langsung kita utiwi. Nah, berhubung lagi di tanggal tua, untuk menghemat biaya perdapuran, seberapa perbumbuan, kita bakalan petik-petikin dulu dari kebun belakang rumah. Tapi ingat ya, dipetiknya secukupnya aja, soalnya besok-besok kalau lagi sekarat, biar bisa tuh kita petik-petikin lagi. Seberapa perbumbuan yang sudah dipetik-petik, langsung aku potong, soalnya hari ini kita bakalan memasak jamur. Jamur yang sudah dici bersih, mau aku peras dulu, biar airnya keluar, nah setelah itu jamurnya kita suir-suir. Selesai di suir-suir, aku marinasi tuh, pakai bumbu seba jadi yang aku beli di warung-warung. Setelah itu aku tambahin garam, nah biasanya setelah ditambahin garam seperti ini, air jamurnya bakalan keluar. Tapi tenang ya, sengaja tuh jamurnya biar rada becek, soalnya mau aku tambahin tepung maizena sebelum digoreng nanti. Tinggal dibejak-bejak, bejak-bejak, sampai benar-benar merata. Langsung deh, kita cemplang-jemplungin tuh, masuk dalam bumbu gorengnya. Nah, ini nanti jadinya bukan jamur crispy yang kerenyas-kerenyas gitu. Tapi nanti tekstur jamurnya bakalan lembek-lembek, tapi mirip tekstur daging ayam lho. Untuk bumbunya sih, cabai, terasi garam, bawang putih, kita ule-ule dulu. Ditambahin daun serai yang sudah dipotong-potong setelah bumbu goreng tadi mulai halus. Diule-ule, tapi jangan sampai halus ya. Bawang yang sudah diiris-iris juga kita cemplang-jemplungin tuh, masuk dalam cobek. Tinggal deh, kita ule-ule, tapi sama, jangan sampai benar-benar halus. Nah, sekarang saatnya buat kita goreng dulu bumbu-bumbu tadi. Setelah itu, kita tambahin kaldu jamur, biar makin mantap. Digoreng-goreng, setelah bumbunya bikin bersin-bersin, baru deh jamur-jamur tadi juga kita cemplang-jemplungin tuh. Masuk dalam pengorengan. Tinggal diaduk-aduk. Rang-rang-rang-rang. Bula pasir, aku tambahin sedikit. Tinggal dicip-icip. Kalau sudah pas, tinggal disajikan deh. Nah, selanjutnya cabai, terasi, bawang merah, dan juga garam, ule-ule. Setelah itu, aku tambahin irisan terong. Tinggal di gejrek-gejrek. Jangan lupa, tambahin juga tuh. Minyak goreng, penyedap, dan juga perasaan daripada jeruk lemo. Oke, 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 oke. Ini dia penampakan masakan kita hari ini nih, teman-teman. Jamur goreng sambal serai, dan juga sambal tuung mentah. Gimana? Mantap gak tuh? Oke, sekarang waktunya buat kita makan nih, teman-teman. Yuk kita makan, yuk. Oke, guys, ini dia masakan kita hari ini sudah jadi. Nah, sekarang waktunya buat kita coba nih. Mari langsung saja kita sikat. Oke, mari kita coba. Kita bakalan coba dulu nih ayamnya nih, teman-teman. Oke, ayam maksudnya. Jamurnya nih, teman-teman. Jamur ayam kawi nih, teman-teman. Alias jamur. Nah, saya coba dulu nih. Nah, cara makannya kita bejak-bejak baru mengantap misi sama nasinya. Hmm. 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 Nestornya udah mirip kayak ayam. Hmm. Hmm. Ambel. Bung Bung Mantap Mantap